Pak, kita cukup kering dulu. Mari hadiah, mari hadiah. Viral di media sosial Lomba Panjat Pinang berhadiah janda. Lomba tersebut terjadi di Kelurahan Solo Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Terdapat fakta mengejutkan di balik perlombaan tersebut. Ternyata janda muda yang diperabutkan 27 peserta itu merupakan seorang laki-laki. Janda berkebaya merah itu merupakan seorang laki-laki yang dirias supaya terlihat cantik. Fakta itu disampaikan oleh Ketua Panita tanggal 17 Agustus RW 16 Kelurahan Solo Pandan, Haris Iskandar. Ia itu hanya seorang laki-laki, kita sengaja mendandani seorang panitia laki-laki untuk didandani sebagai perempuan, dan disebut sebagai janda muda, ucap Haris dilansir dari Tribun Jabar pada Senin, tanggal 19 Agustus 2024. Haris mengatakan perlombaan itu dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar lebih antusias dalam memeriahkan hat ke-79 RI. Ide ini pertama kali muncul pada saat kita rapat, ada seorang wanita yaitu Elin Rismayanti yang memberikan ide panjat pinang untuk memperebutkan seorang janda tersebut. Padahal itu laki-laki yang kita dandani, ucapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.